Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya B Channel Jadi kali ini saya akan Mentutorialkan ya Bagaimana cara untuk Mengatasi Motor yang sering mati Matinya itu bagaimana Matinya itu ketika Setelah kita Dengan kecepatan tinggi Kemudian kita Turunkan gasnya Biasanya motor langsung mati kelepak gitu Jadi namanya itu loss kompresi ya Biasanya sering Di lampu Merah ya kita mengalami Namanya loss kompresi Tadi Loss kompresi itu Jadi kompresinya itu lemah Kemungkinan berasal dari klep yang kotor Atau Sering seher yang sudah aus Itu juga bisa Setelah klep yang terlalu kencang juga bisa Nah disini saya akan Mentutorialkan yang Cara membersihkan Klep yang tersumbat Biasanya Rata-rata ini Kebanyakan dari situ ya Penyebabnya Nah kita lepas dulu bagian busi Busi kayak gini Untuk pembakarannya bagus Putih Oke Nah setelah seperti ini Busi terlepas Kemudian kita isi dengan oli Kalau ada jangan oli bekas ya Minimal Sisa dari oli garden Seperti ini juga bisa Yang penting masih bening Jangan yang sudah hitam ya Kalau yang sudah hitam nanti Malah bikin kerak di bagian dalam Oke cara mengisinya Gini Selang ini kita pasang ke bagian Sini ya Kita masukkan ke dalam Lubang businya Sampai masuk ya Jangan meleset Kalau meleset nanti Tidak masuk lah Oke Kita cari dulu lubangnya Lubang busi ya Biasanya lubang busi Rasanya ada kayak geretan gitu Coba dipaskan masuk ya Oke Kita cari dulu Oke Ini kayaknya sudah masuk Kemudian tinggal kita Masukkan olinya Sini ya Aduh kebalik ini Sebentar Maaf ya Selangnya kebalik Kebaliknya itu Salah maksudnya Disini lubangnya tadi Yang kecil Ini yang besar Oke Kita masukkan Oke Kalau sudah masuk Kemudian tinggal kita Isi ya Kayak gini kita Masukkan Set Oke Jangan terlalu banyak-banyak Cukup aja Kita sebul Supaya lebih masuk ya Kalau sudah ada suara kotor-kotor Seperti itu Kemungkinan sudah masuk ya Nah setelah kita Masukkan oli Kemudian sambil diselah-selah Ini kita Lubang businya Kita tutup Pakai kain seperti ini ya Kain lap Oke Kita jeblesin namanya Oke Nah seperti itu Jeblek-jeblek Seperti itu Nah Awas agak panas ya Oke Sudah Sekitar 5-7 kali Sudah cukup Kemudian kita bersihkan dulu Businya ya Setelah busi kita bersihkan Langsung aja Kita pasang ya Kita pasang Kita kencangkan Kemudian nanti kita Nyalakan motornya Sambil diselah ya Kalau bisa diselah aja Gak apa-apa Oke Kita kencangkan dulu Nanti jangan kaget Kalau motornya itu Ngebul ya Ngebul putih Nanti akan hilang sendiri Seiring berjalannya Motor ya Oke Sudah Kita kencangkan businya Kemudian kita Pasang Cop businya Cop businya Sudah terpasang Oke Kemudian kita Nyalakan motornya Kontak on Sambil kita Selah ya Oke Sudah Nah Sambil digas Gas pol ya Nah ini Kenapotnya sudah Ngebul Kayak ini Sambil gas pol Biar kotoran-kotorannya Itu hilang ya Nah Jadi menurut saya RPMnya itu Jadi lebih tinggi ya Dari sebelumnya tadi Kalau kurang tinggi Silahkan Ditinggikan Pakai Obeng plus Nah ini Bagian sini Bagian ini Kita Kendurkan sedikit Nanti RPMnya naik Nah Oke Kalau RPMnya sudah tinggi Insya Allah Nanti sudah sembuh Dan tidak mati lagi Di lampu merah ya Biasanya Seringnya di lampu merah Mati Oke Kenapotnya Yang ngebul tadi Sudah mulai hilang Biasanya Keraknya itu Atau Yang nempel di bagian Klep Biasanya sudah hilang ya Oke Nah jadi seperti itu dia Caranya untuk Mengatasi motor Ya Loss-loss kompresi ya